Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS, Anthony Blinken menganggap Israel terlalu banyak membunuh warga sipil di jalur Gaza. Menurut Blinken, Israel tidak bisa menjadikan serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 sebagai dali untuk melakukan dehumanisasi terhadap warga sipil. Oleh karena itu, Blinken mengatakan negara Yahudi itu harus mengurangi korban warga sipil di Gaza. Pernyataan itu dilontarkan Blinken saat konferensi pers di Tel Aviv, Israel pada hari Rabu 7 Februari 2024. Saat ini hubungan Israel dan AS terus merenggang karena Israel terus berperang melawan Hamas dan menolak usulan gencatan senjata. Sementara itu, hasil survei belakangan ini menunjukkan bahwa dukungan warga Arab Amerika terhadap calon presiden dari Partai Demokrat menurun. Elektabilitas Joe Biden yang berstatus sebagai pertahanan kini berada di bawah calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Pejabat IGIS itu mengatakan sebagian warga Gaza tidak punya kaitan dengan serangan Hamas. Blinken menegaskan bahwa AS terus menekan Israel agar menguatkan perlindungan terhadap warga sipil. Dia turut memperingatkan bahwa korban sipil sudah terlalu banyak. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!